Welcome to the channel Kadang-kadang tubuh saya sehat Kadang-kadang tubuh saya sakit Kadang-kadang saya menemukan sehat di dalam sakit Kadang-kadang saya menemukan sakit di dalam sehat Ternyata, oh ternyata sehat dan sakit itu Cuma persoalan kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara Semoga yang sakit di bumi Nusantara ini dapat disebutkan oleh Allah SWT Dan waktu cepat Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabat Nusantara Kita masih diberikan kesempatan Dan masih bisa terus berkomunikasi Setelah kita melalui perjalanan panjang dalam dunia ini Dan terus berdoa bersama keluarga Beribadah sama keluarga Semoga sahabat semua dapat lebih tenang Dalam menghadapi perjalanan panjang di dunia ini Sahabat Nusantara Penomena di dunia modern ini Banyak sekali Saudara kita Teman kita Keluarga kita Di berbagai wilayah Mengalami penyakit Bahkan kematian Bukan karena kelaparan Tapi karena kekenyangan Dengan meningkatnya obesitas Obesitas dari tahun ke tahun terus meningkat Baik dari usia anak-anak Remaja Bahkan sampai lansia Obesitas ini adalah tanda Bahwa semasa sehat Banyakan dari kita Tidak Mengontrol dirinya Mengontrol hawa nafsunya Terhadap makanan Sahabat Nusantara Banyak makanan sekarang Yang terlihat sehat Terlihat modern Dan terlihat higienis Apalagi harganya murah Dan mudah didapat Untuk anak kita Dari usia anak-anak Remaja Sampai Kita dewasa Betapa mudahnya Untuk mendapatkan makanan Yang murah meriah Sampai kita tidak mengontrol Makanan tersebut Yang menyebabkan obesitas Itulah adalah sinyal Kenapa Banyak penyakit Akibat obesitas Bahkan kematian Akibat obesitas Jika sahabat Nusantara Mundur ke belakang Di berbagai dunia Kegagalan Satu negeri Itu karena kelaparan Tapi tidak untuk Era modern ini Sahabat Nusantara Banyak orang sakit Banyak kematian Akibat Kekenyangan Tentunya program stunting Atau kekurangan gisi Pada anak Saya juga bingung Kenapa pemerintah Melakukan program stunting Tentunya Sahabat Nusantara Kita tidak perlu Sehuzon Karena pemerintah Punya data Tapi Kita juga mengingatkan Bahwa Bukan Permasalahan Kelaparan Atau kekurangan gisi Di negeri ini Tapi karena Kita kekenyangan Dan tidak mengontrol Hawa nafsu kita Bahkan dimanfaatkan Oleh Industri-industri makanan Cepat saji Yang mudah Dan murah Sebagai penyeimbang Agar Program stunting Dan program Obesitas Kepada pemerintah Itu jadi Lebih diperhatikan Saya berharap Dari channel ini Kita semua Menjaga Hawa nafsu kita Terhadap makanan Yang menjerat kita Kedalam sebuah penyakit Yang sulit disembuhkan Dan dapat Menghabiskan Uang kita Dan warisan kita Untuk berobat Yang tak kunjung sembuh Sahabat kusantara Sahabat kusantara Perhatikan bahwa Negeri ini Penyakit Dan kematian Bukan karena Kelaparan Tapi Karena Kekenyangan Dan berakibat Obesitas Mohon Sahabat kusantara Perhatikan Bobot tubuh Sahabat kusantara Berserta keluarga Dan jaga Kesehatan Manfaatkan Di hari libur Bersama keluarga Untuk berolahraga Sekali lagi Semoga channel ini Dapat memberikan Informasi Edukasi Dan solusi Wabili Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Nusantara Salam Buat keluarga Dan jagalah Makanan Yang masuk Kedalam tubuh Kita Bangkitkan Penyembatan Musik Nusantara Hurra 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 Hurra